Eh, gue mau nanya dong, menurut lo semuanya, cocok gak sih kalau ada kura-kura sulcata di dalam aviari gue? Nah, cocok gaknya? Tulis di komentar video-video yang gue posting di The Hakims Aviari. Itu channel terbaru gue, oke? Subscribe The Hakims Aviari untuk dapetin baby-baby sulcata. Rotus ratus, Kak. Setiap minggunya gue kasih satu baby sulcata. Mau? Ayo, subscribe The Hakims Aviari. Tulis di komentar, cocok gak kalau sulcata ada di dalam aviari? Oke, let's go subscribe, please. Baby sulcata. Ini dia The Hakims Aviari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tinggal nanti extra doom Ada single tuh, doom single Nanti barangnya sudah naik di atas Tinggal nge-set Setelah itu Kita akan pasang ranknya Setelah pasang rank selesai Tinggal proses penutupan dengan kawak Untuk saat sekarang Sudah sesuai rencana Apa yang kita rencanakan Kalau kita berbicara Kendala di lapangan ini Hanya mudah-mudahan gak hujan Cuaca bersahabat Kita takutnya ada petir segala macem Ya kita mau gak mau harus break dulu lah Tapi kita kan lihat nih Disini mungkin pengalaman pertama Atau sebelumnya Untuk bikin api hari ini Ada beberapa pohon yang udah Tumbuh udah gede gitu Itu sebenarnya jadi kendala gak? Itu sebenarnya Menjadikan kendala dan tantangan tersendiri Gimana caranya itu Si doom bisa naik Dan kita gak mengganggu si pohon Tapi tetep Ada yang harus dipangkas Dan itu sudah kita lakukan Untuk pemangkasan Ya Alhamdulillah untuk saat sekarang Doom sudah berdiri Itu aja sih Untuk sejauh ini Ini udah berapa persen ya Piar ini? Kalau kita berbicara persen Kita sudah di Paling enggak sekarang itu Udah di 65% Tinggal ini Tinggal kita proses Pemasangan doom yang singlenya Ini masih ada di tengah-tengah Antara doom utama itu Nanti kita kasih ekstra Single Doom single Setelah itu kita pasang Kerangka untuk ranknya Baru proses Kita gelar kawat Pemasangan kawat Jadi kawat itu proses Pemasangan terakhir? Ya Proses terakhir Untuk yang di Atas Tapi kalau untuk yang Di samping Keliling Nanti tetep ada rangka juga Untuk menopang si kawat gitu Kalau Kita berbicara target Untuk pemasangan kawat Mudah-mudahan Di minggu kedua Bulan Januari Kita sudah bisa melakukan itu Terima kasih telah menonton! Oke guys Sekarang lagi Nurunin hollow Ini buat rank ya? Nge-prem kawat Buat nge-prem Prem Oh nge-prem buat pintu Kawat Kawat ini nanti kan di-prem Kayak di bingkai Oh gitu Cool Terima kasih. 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 Nah, buat mentenginya nantinya Nah, ini buat masang gitu Nanti ini adanya di atang Oke, oke, oke Ini apa ini? Ini tarik santannya Kalau udah pasang ini memang gimana? Ya, itu baru lebih kuat Nantikan ini ketemunya sama dia Nah, ini kesini Ini buat lepres Buat mentengin yang tadi Nah, gitu jadi Baru kalau abis itu baru ngup gitu Jadi saling menarik Oke, setelah ini terpasang baru aman Nggak goyang Ya, masih ada goyang tapi nggak parah gitu Kok di atas emang berasa goyangnya ya? Kalau untuk saat kanan sih udah nggak Udah nggak begitu goyang Sebelumnya yang masih Masih sendiri-sendiri sih masih goyang Apalagi kalau yang ini naik ini Waduh, ngeri Kemarin gue lihat dari atas tadi gitu tuh Wuuuh, gitu Nah, demo jatuh nih kira-kira kameramen Liatin aja nih, ini nih Nah, gitu bro Iya, mulanya saya coba-coba Pas mau turun dari steger ya Gue lihat lagi Kiran nginjek tangga Ternyata nginjek dom Iya, iya, iya Pak Eko tadi bilang gimana sebagus apapun bangunan Kalau nggak ada apa tadi? Enggak, walaupun udah rangka, udah terpasang semua Tanpa ini tuh bisa ada kemungkinan ambruk gitu Walaupun udah dilas? Iya, walaupun udah dilas Itu-itu yang ditakutnya Karena ini saling mengikatnya, ini dia pengikatnya Lihatnya sepele kecil, tapi ya itu fungsinya luar biasa Bisa ambruk? Iya Kalau angin apalagi, musimnya nih lagi angin banget Yang rafter kuda-kuda aja yang dari WF itu bisa begini Tanpa ini Tapi kalau udah pakai itu ntar gue bisa naik nggak? Bisa, sekarang pun bisa sebenernya Eh perawatannya ntar gimana gue? Apa yang harus dicek terus-terusan? Tapi sebenernya nggak perlu, nggak perlu harus setiap saat ngecek Enggak lah, ini itu baru perawatan 10 tahun ke depan Oh, oke 10 tahun baru? 10 tahun ke depan baru Baru istilahnya adalah kemungkinan Baru rambut? Korosi gitu Baru rambut? Jadi targetnya pasang ini minggu depan? Minggu ini Besok-besok ini udah bisa dipasang kita pasang Minggu depan kita sudah mulai pasang kawat Wuhuuu Masalah rang-rang ini, udah terus yang pinggir juga ntar dipasang rang juga? Iya, nanti ada rangka buat kawatnya Hmm... Nah ngomongin soal kawat nih guys Gue tuh deh kemarin cerewet banget Kayaknya Mas Bagung kesel banget Dia nanya lagi Mas tuh kegedean nggak ya? Kegedean nggak ya? Ini jadi kawat yang kemarin kita lihat Itu yang teknik pengecatannya aja Gue takjub banget loh Gue gini, kan gue Kalo sore-sore dateng sini liat Ini buat apaan sih ini? Gue bilang gini Apa nih? Iseng bikin buat apaan gitu Nggak ngerti kan gue kan? Gentong gitu Kemudian Yaudah terus ada tiangnya Ini buat apa sih? Ternyata buat ngecat ya? Hmm... Jadi kita celup Sistemnya Iya, iya, iya Jadi kalo... Bukan dicahit satu-satunya Tahun depan Tahun depan baru selesai Dicele brrrrttt gitu Jadi, jadi, jadi Tapi ukurannya liat nih Sini deh Ukurannya... Ini udah paling kecil ya? Iya Ini paling kecil untuk diameternya Nih, jadi ini jatuhnya kan Oh, 2,5 Iya bener-bener 2,5 x 2,5 2,5 Ya x 2,5 Ini adalah ukuran terkecil Terkecil dengan diameter terbesar Oh... Iya, diameter kawatnya ya? Mereka Ini paling kuat Dan paling kecil Ya Tapi burung berarti Nggak bisa kecil-kecil amat ya? Ya, sebenarnya ini Kalo untuk burung gereja sih nggak nyelos Masa? Nggak Tapi ada beberapa... Eh... Burung apa yang kecil banget? Pleci apa? Pleci Pleci? Kalo pleci maka... Kalo pleci... Kalo pleci nyelos Pleci nyelos ya? Ngelos Cuman... Kalo menurut aku... Tempat itu kan udah besar ya? Kalo nanti misalkan... Coba aja dikasih beberapa pleci gitu ya? Kalo dia udah ngerasa nyaman di dalem... Banyak makanan dan segala macem... Dia justru dari luar masuk ke dalem ya justru? Iya... Gitu kan Bisa masuk ke luar dong? Tapi enggak sih kalo menurut saya Ini gereja nggak masuk Gereja nggak? Iya... Burung gereja nggak masuk Jadi kalo untuk tikus ya... Nggak masuk juga sih Iya, kecuali curut Curut masih bisa Nying-nying Oke... Burung gereja tuh sebetulnya... Ditakutkan tuh dari luar masuk ke dalem Bawa... Bawa penyakit takutnya Iya, betul Tapi ini nggak masuk sih Nggak ya? Nggak masuk Jadi gue tuh ada kepikiran mau di double... Di double sama yang kecil-kecil tuh Yang kayak streaming Kalo di double gimana? Kalo di double... Pemandangannya juga nggak bagus Satu Terus kawat yang kecilnya itu... Nggak tahan lama juga What? Hmm... Dia mudah karat Kalo pake yang tadi yang gue liatin... Yang bajak itu... Oke... Itu ukurannya... Jadi tadi guys... Iya... Jadi... Ini kan... Ini seperti halnya Megatank Megatank itu kan udah milik semua orang Iya... Ini pun milik semua orang Ini pembiksaan banyak orang banget Iya... Nah jadi... Banyak orang ngasih masukan Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Nah ini sebetulnya... Kenapa? Ini itu es panda namanya Di kuenya Dan ini tajem What? Oh... Sudutannya tajem Karena dia bukan bulat Dia kotak Dan satu... Ini itu ukurannya dia bukan roll Jadi? Dia seukuran 1,20 x 2,40 Oh lempengan-lemengan gitu? Lempengan-lemengan seperti itu dia Dan berat juga ya? Berat Ini bukan galvanis Mudah berkarat Oh... Jadi udah ini yang terbaik lah ya? Ini yang terbaik Jadi kalau misal tadi mau di double atau enggak Keputusannya kapan itu? Berdiri dulu semuanya Berdiri dulu aja Biar kelihatan dulu Terus kalau misal itu mau di double bisa nyusul? Bisa aja Bisa aja Iya-iya... Kalau yang ini nanti Tingginnya aku jadikan di rumah pohon Bes... Guys, rumah pohon Jadi ini kita bikin rumah pohon Kemarin sempat tibaas Ini patah Sama-sama Aku sayang banget Gua itu kan ngebayangin itu tuh udah kayak mangkok gitu tuh Dahannya gini Ayh patah Nanti konsep saya adalah tengah lingkaran Wow Oke 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 tengah lingkaran Gimana? Tingginya di batang yang pasca Tunggu Sudah lama kita akan naik pohon Sampai mana? Disitu Ini Nah, sedia kesitu Pas cabang dua itu disitu Apa itu? Nanti lantainya disitu Hah? Tinggi banget Tangganya akses dari sana nanti Oke 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 Wow Oh disini disini ya? Setengah lingkaran Nanti kita bikin setengah lingkaran kesini Wow Jadi model kayak balkon gitu Wow Bawahnya apa? Bawahnya Itu tadi nanti pakenya es panda Tapi yang lebih tebal Lebih besar Cuman Ya itu tadi Resikonya Karena itu kan agak-agak Agak-agak panasaran ya Disarankan Yang naik kesini Yang di bawah ada aktivitas orang Wah bahaya cukup Tapi kalau untuk berat Enggak masalah Oh jadi rumah pohonnya Justru dibikinnya nanti dari baja Dari baja Oke Dari kawat es panda Tapi yang diameternya Lebih besar dari yang tadi Karena yang itu tadi pipis Wuh bisa bagus banget guys Oke rumah pohon jadi ya Sementara ini Masih ini ganjal adalah Si kawat itu Apa nggak langsung di double aja ya? Kalau di double tapi terlalu sumuk ya? Terlalu sumpek jadinya Ya 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 Tapi kalau menurut saya dicoba dulu aja Coba dulu ya ini pasang aja dulu ya? Pasang dulu aja Pasang kapan? Pasang Kemungkinan minggu depan sudah bisa Oke ya Gue tuh ya biasanya kalau project-project ini tuh Itu kan turun tangan langsung Kayak bikin megateng Atau gue tuh ikut nyebur dan lain-lain gitu Kalau ini gue pengen ikutan tapi Serem-serem tinggi-tinggi kan gue salget ketinggian Kameramen gue doang ya Naik-naik terus Pengerjaan dalam Mulai Nanti kalau pengerjaan dalam itu Kalau kita sudah mulai kawat dinding Sudah kepasang ya? Ya 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 Baru itu dalamnya Baru kita berbicara landscape Guys follow dong IG-nya dong Atau gini aja Kalau mau ada project-project Hubungi mas Bagong Hubunginya kemana? Ke IG aja Beneran sih itu aja Yaudah IG-nya ya Bagong Underscore WL 750 750 Oke Bagong Underscore WL 750 Oke guys Ini dia perkembangan Dari Aviary Yang luar biasa Ternyata gue senang adalah Rumah pohon akan jadi Kemudian kawat akan dipasang saja Seukuran yang ada itu Karena itu yang paling kecil Dan terkuat Di kekuatan itu Di kekuatan maksimal Yang paling kecil ini Nah ini juga Sorry Tadi belum dibahas ini Udah dipotong juga Ini akan tumbuh gak? Hidup sih hidup Karena masih ada daun kan Tapi tumbuh gak? Hidup Hidup Tumbuh gitu entet? Enggak lah Paling keluar lantai kecil Kalau misalkan dia mau Tapi gak mati sih Karena masih ada daun Ini ada beberapa daun juga Dipatah-patahin Karena memang buat Pemasangan kemarin ya Betul Kita gak bisa Bisa naikin kuda-kuda ini Oke oke Thank you guys Ini dia perkembangan Dari Aviary Bersama dengan Mas Bagong Follow IG-nya ya Ed Bagong underscore YL750 Oke Bye guys Assalamualaikum I'm gonna revive it Sub indo by broth3rmax